Ini adalah Beetle, anjing robot berperforma tinggi tipe open source yang dapat dirakit sendiri untuk mempelajari STEM dan robotika. Hai, kembali lagi ke channel Support Overthinking. Kali ini kita akan membahas robot rakitan Beetle. Ini adalah Beetle, hewan peliharaan robot yang diaktifkan servo seukuran telapak tangan, pertama di dunia yang beratnya hanya 290 gram dan berukuran hanya 200 mm. Beetle adalah produk kedua dari OpenCat, saudara dari Nipple. Beetle telah merancang robot anjing seukuran telapak tangan yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga mendidik. Beetle adalah platform terbuka yang menggabungkan beberapa gadget menjadi satu sistem organik. Dengan papan Arduino khusus yang dapat mengoordinasikan semua gerakan naluria dan canggih, robot ini dapat mengakomodasi berbagai sensor untuk menghadirkan persepsi. Pemilik dapat meng-input kemampuan kecedasan buatan dengan memasang Raspberry Pi atau chip AI lainnya melalui koneksi kabel atau near-kabel. Beetle adalah robot seukuran telapak tangan yang bergerak dengan 4 kaki. Gerakan kakinya membuatnya bebas menafikasi medan yang tidak tersruktur. Kemampuan manuver dinamis semacam ini dapat dilihat pada beberapa robot mewah seperti Boston Dynamic Spot atau Sony Aibo. Inilah salah satu solusi penyerdanaan sistem agar hanya terjangkau dan dapat diproduksi secara massal. Beetle terdiri dari 5 komponen utama, yaitu rangka bodi, aktuator, elektronik, baterai, dan perangkat lunak untuk mengkoordinasikan semua perangkat keras untuk melakukan berbagai tugas. Rangka interlocking beetle dibuat seperti puzzle dengan beberapa skrup. Sebagian besar bagian tubuh berbentuk simetif untuk kesederhanaan dan estetika. Bahannya terbuat dari plastik cetakan injeksi berkekuatan tinggi untuk memberikan perlindungan terbaik dari penenturan dan debu, meskipun tetap saja tidak tahan air. Rata-rata dibutuhkan sekitar 1 jam untuk menyatukan rangka beetle dari awal. Selain materialnya elastis, potgas pada bagian kaki dapat meratakan kunjangan pada servos sambungan untuk melindungi roda giginya. Beetle biasanya kuat menghadapi taprakan biasa, namun dalam kasus ekstrim, beetle akan hancur di titik tujoin yang telah ditentukan, sehingga mudah dan murah untuk dipasang kembali atau diganti. Beetle menggunakan V1 as servo yang ramping dan cepat dengan situt yang dapat dikontrol hingga 270 derajat. Terdapat 9 servo untuk menggerakkan beetle, 8 diantaranya untuk persendian kaki dan 1 untuk bagian kepala. Tersedia satu servo cadangan untuk penggantian, karena breast motor kemungkinan akan bermasalah setelah periode pemakaian tertentu. Beetle digerakkan oleh kneeboard V1, papan Arduino yang dikostumisasi dengan peripheral. Beetle menggunakan chip Arduino Uno untuk mengkoordinasikan gerakan canggih. Kneeboard V1 dapat menggerakkan setidaknya 12 servo BWM dan IMU atau Inertia Measure Unit, yang berguna untuk penyimbangan. IMU menyimpan memori otot dan mendeteksi status tubuh seperti orientasi dan akselerasi untuk keseimbangan. Papan ini dapat mendengarkan perintah string dari port serial seperti berjalan, duduk, atau instruksi yang lebih rinci untuk sambungan individu. Untuk mempermudah pemasangan, kepala Beetle dibentuk seperti clip untuk menggigit modul tersebut. Inilah keuntungan pakai sensor, termasuk modul kamera cerdas, sensor gerakan, sensor gerak bir, dan beberapa sensor yang berguna lainnya. Ada juga lubang skrup di dalam kepala Beetle untuk memasang modul tambahan. Beetle telah dilengkapi dongle bluetooth untuk menggugah kode secara near-couple dan mengkontrol Beetle dari aplikasi PC atau smartphone. Beetle juga dilengkapi dongle wifi untuk berkomunikasi secara near-couple dengan Beetle, sehingga Beetle bisa dimainkan tanpa kabel. Teknologi near-couple tentu penting untuk mempelajari keseimbangan terhadap gerakan terkait. Beetle memiliki 3000 baris kode Arduino yang tidak termasuk dalam triple-triple baris. Ini mendefinisikan struktur data minimal dan algoritma untuk melakukan gerakan berkaki empat. Beetle dapat diprogram pada level yang berbeda di berbagai lingkungan pengkodean seperti PC di Arduino IDE dan Python di Terminal. Terdapat baterai yang memberi daya pada Beetle, setidaknya selama satu jam berjalan terus-menerus. Baterai ini juga memiliki LED RGB untuk menunjukkan status baterai. Ya, seperti itulah Beetle dari Petoy, anjing robot dengan sistem open source. Kalian tertarik membeli robot anjing seperti ini? Ya, seperti itulah review tentang Beetle dari Petoy, si robot anjing open source. Bila ada salah kata dalam penjelasan di atas, saya mohon maaf. Bila ada yang perlu ditambahkan, bisa komen di komentar di bawah. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!